Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak kelas 4, jumpa lagi dengan ustadah Kali ini kita akan belajar tentang operasi hitung campuran Kenapa sih? Kok disebut operasi hitung campuran? Nah kalian lihat disini ada perkalian, ada penjumlahan, ada pengurangan, ada juga pembagian Jadi campur Lalu bagaimana cara mengerjakan operasi hitung campuran itu? Yuk kita simak Oke Kita lihat dulu disini ada perkalian, penjumlahan, pengurangan, pembagian Berarti kita lihat dulu, kita kerjakan dulu yang perkalian dan pembagian Nah disini tidak ada tanda kurungnya Berarti kita beri tanda kurung sendirinya yang perkalian dan pembagian Oke Seperti ini kurung-kurung yang perkalian dan pembagian Lalu bagaimana selanjutnya? Nah ini Ini perkaliannya sudah ustadah hitung disini Dihitung dulu disini 4.876 x 8 Nah ini hasilnya 3.39.008 Nah kita tuliskan disini Kemudian yang tidak dikerjakan ini Yang tidak Stada kurung ini Kita tuliskan kembali disini Kemudian dikurangi Dikurangi berapa? Dikurangi pembagiannya Ustaz sudah menghitung bahwa 312 dibagi 3 Seperti ini hasilnya adalah 104 104 Nah 104 ini hasil pembagian ini Ustaz sudah tuliskan disini Nah bentuk Kemudian kita langsung akan menjuplakan dan mengurangkan Nah sama demannya lurus Terus lurus Bolehkah ustadah kalau saya menuliskan ini dibawahnya sini? Tidak boleh ya Kita pakai cara yang rapi Jadi sama demannya lurus Kemudian kita jumlahkan Kemudian kita kurangkan Nah kita lihat Ditambah 6 Berarti berapa? 4 bulas Dipak 1 1 0 9 3 Berarti disini 3 9 0 1 4 Dikurangi 104 Nah kita kurangkan 104 0 1 10 kurang ini 1 Berarti 9 8 Ini hasil terakhir Sama dengannya harus lurus Begitu ya Oke kita lanjutkan contoh yang kedua Disini itu adanya hanya perkalian dan pembagian Jadi tidak ada pengurangan Juga tidak ada penyumlah Lalu bagaimana? Mana dulu yang dijauhkan? Nah Kalau ada seperti ini perkalian dan pembagian Atau nanti ada penyumlah dan pembagian saja Kalau ini kan perkalian dan pembagian saja Nah maka kita jauhkan yang paling kiri Yang paling kiri bagi ini Kita jauhkan yang paling kiri Yang paling kiri kita kurung Sudah ustada tulis disini 200 kali 5 Sama dengan 1000 Kita tuliskan 1000 itu disini Kemudian dibagi 25 Tetap kita tulis 25 Kemudian sama dengannya disini Lurus Nah kita hitung 1000 dibagi 25 1000 dibagi 25 Hasilnya adalah 40 Kita tulis disini Empat Gampang kan? Oke kita lanjutkan yang ketiga Nah yang ketiga ini Sudah ada yang diberi kurung Tapi dia itu penyumlahan Tapi sudah diberi kurung dulu Berarti di soal itu mintanya Yang di dalam kurung itu Tetap dikerjakan dulu Mintanya seperti itu Jadi kalau tadi Yang kalau tadi Ada perkalian Ada pembagian Ada penyumlahan Dan ada pengurangan Kalau tidak ada kurungnya sama sekali Berarti yang kita dahulukan Adalah yang perkalian dan pembagian Kalau ini Itu yang diminta Yang dikurung dulu Jadi disini Di soalnya ini Sudah ada kurungnya Oke Kita Dahulukan yang penyumlahan Karena Ini tidak dihitung dulu Maka kita tulis dulu Kita tetap tulis Seperti ini Kita tidak mengerjakan ini dulu Tapi kita tulis dulu Nah Yang kita kerjakan Yang ini dulu 13 ditambah 6 13 ditambah 6 Hasilnya adalah 9 Nah Kemudian Dikurangi Nah Ini ada Ada pembagian Berarti ini Walaupun tidak dikurung Berarti Ini juga dikerjakan Nah Ini Ustazah sudah memitung 402 Dibagi 3 Hasilnya adalah 134 Kita tulis disini Nah Seperti tadi Sama jenang harus lurus Tidak boleh Disini Sama jenangnya Tidak boleh Sama jenangnya Harus lurus Seperti ini Nah Lalu kita Dahulukan tetap Kalau tidak ada kurung Berarti kita Dahulukan tetap yang Perkan 2300 Kali 19 Hasilnya adalah 43.700 Dikurangi 134 Nah Sudah Ustazah hitung disini 43.700 Dikurangi 134 Hasilnya 43.560 Saya yakin Kalian bisa Setelah kiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih kerana menikmati Terima kasih kerana menikmati